Sejak 1 Juli 2024, Pemerintah Kota, Pemkot, Samarinda tengah memperlakukan transaksi non-tunai berbasis digital di sejumlah parkir otonom, tak sampai di situ saja, kebijakan ini juga akan diterapkan di kawasan lain, tak terkecuali di ikon baru teras Samarinda. Meski sudah diupayakan sejak diresmikan pada 9 September 2024 lalu, namun hasil nyatanya belum memenuhi 100 persen, dan lantaran saat ini, hanya 70 persen pengendara roda 2 yang patuh dan beralih ke parkir non-tunai, hal ini. Sejatinya juga diakui oleh Direktur Utama, Girut, Perumda Varian Niaga Samarinda, Chamsuddin Hamadeh. Soal tiket ada yang masih bayar secara tunai. Tapi kami memberi batasan karena sudah menuju non-tunai. Batasnya adalah setelah adanya parking gate nanti, e-ungkapnya. Sebab itu, saat ini pihaknya masih memberikan toleransi kepada pengunjung sekaligus sosialisasi kepada masyarakat. Targetnya parking gate akhir bulan ini. Alatnya juga sedang dalam perjalanan, e-ujarnya. Sebagai pihak yang ditunjuk pemkot untuk mengelola teras Samarinda sepenuhnya, kini pihak Perumda Varian Niaga tengah mematangkan pengelolaan, termasuk soal perparkiran. Mulai dari zona A yang ada di depan Bank BTN, zona B di XSPBU Teluk Lerong, dan zona C yang kini dijadikan sebagai lahan parkir roda 4 pengunjung teras Samarinda. Idan saat ini kalau roda 4 sudah hampir 100 persen yang menggunakan kartu elektronik. Karena mungkin sudah terbiasa menggunakan ITOL, itu Tursyamsuddin. Meskipun saat ini mesin elektronik data Capture, EDC, belum tersedia di seluruh titik parkir. Namun digitalisasi di teras Samarinda sebelumnya juga sudah dipastikan oleh pengkot Samarinda melalui Kepala Dinas Perhubungan Kota Samarinda, Hotmarulitua Manalu. Harapannya, agar tak ada lagi sumber pendapatan asli daerah, PET, Kota Samarinda yang menguap begitu saja. Oktribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.